Pemirsa ibadah minggu siang yang berlangsung di gereja HKBP Garudelapan, Resot 2 Simpang Limun, di Jalan Garudelapan Medan Ampas berlangsung ricuh. Pendeta Dedy Pasaribu yang sedang membacakan warta jemaat dipaksa turun oleh jemaat. Kaum ibu yang terpecah menjadi dua kubu nyaris saling baku pukul. Kericuhan yang terjadi di gereja HKBP Garudelapan, di Jalan Garudelapan, Kelurahan Harjo, Sari 1, Kejamatan Medan Ampas berlangsung pada minggu saat Pendeta Dedy Pasaribu membecahkan warta jemaat. Jemaat yang tidak mengakui Pendeta Dedy Pasaribu sebagai pimpinan gereja HKBP Garudelapan, mendesak sampai Pendeta turun dari mimbar. Kericuhan meluas. Jemaat gereja kaum ibu yang sudah terpecah menjadi dua kubu terlibat keributan. Kaum ibu saling berteriak dan nyaris baku hantam. Sementara jemaat kaum bapak meminta Pendeta Dedy Pasaribu turun dari mimbar. Petugas Kepolisian Sektor Patumbak yang bersiaga berusaha melerai kedua kubu jemaat yang bertikai. Namun keributan terus meluas hingga ibadah minggu berhenti tanpa komando. Untuk menenangkan jemaat, Petugas Kepolisian Sektor Patumbak berusaha membujuk Pendeta Dedy agar turun dari mimbar. Namun Pendeta Dedy Pasaribu tetap bertahan di mimbar, tidak bersedia menuruti permintaan polisi. Tadi orang bapak ikut juga naik ke ini untuk menenangkan. Suasananya bagaimana itu Pak? Tadi orang bapak ikut adalah pendeta yang turun-turun tidak mau. Salah seorang jemaat HKBP Garu 8, Sanggam Lumban Gaul, mengatakan mereka sebelumnya telah meminta pimpinan tertinggi HKBP Eporus Darwin Lumban Tobing agar memindahkan Pendeta Dedy dari gereja HKBP Garu 8 Medan. Karena Pendeta Dedy yang mengaku dirinya pendeta, tidak bersikap seperti pendeta. Suka mendaga orang, membuat syarat terhadap sesama antarbukumat beragama. Pernah diusirnya orang parkir di gereja ini. Sudah itu menghasut sesama kami. Dari dulu kami sangat akrab. Setelah sempat berhenti selama satu jam lebih, ibadah minggu di gereja HKBP Garu 8 akhirnya dilanjutkan. Usai Kanit Intel Polsek Patumba, Ibtupe Lumban Batu, melakukan negosiasi kepada pendeta dan jemaat yang bersiteru. Dari Medan, Henry Sianturi, ANYUS, melaporkan. Terima kasih telah menonton!